Intro Allah Maha Besar, Isro Tak ada yang bisa melebihi kebesaran Allah, Din Terharu gue kalau ingat dia Subhanallah, di saat-saat lelatur kadar seperti ini Kau bisa terharu mengingat Allah Salut Allah sama kau, Din Allah udah banyak unjuk kekuatan sama kita Dia ciptain langit dan bumi tanpa perlu berkeringat Kun payakun, jadi maka jadilah Emang paling bisa dia Terus kenapa, Din? Kau iri sama Allah Gue orang baik-baik, Surul Gue gak suka iri Gue cuma lagi nunggu Allah pamer kekuatan yang lain Apa maksud kau, Din? Gue kepingin melihat Allah unjuk kekuatan Ngangkat nasib gue Dari hari ke hari rasanya makin nyusup aja, Surul Gue jadi ngerasa dicuekin Din, Allah beserta orang-orang yang sabar Ah, lu sendiri gak sabaran ngadupin nasib lu? Ya mungkin itulah sebabnya awak jauh sama Allah Nah karena itu, kau mulai dari diri kau sendiri Gue udah kenyang maka sabar Ya kombinasikan dengan ikhtiar Gue udah kombinasikan sama muka memelas Tetap aja mentok Duktinya, sampe gini hari proyek teh hari kita udah total Gak ada warganya yang kasih THR Lupakan soal THR Nah, coba kau minta sama pengurus RW untuk menaikkan gaji kau atau insentif kau? Bakalan digasih gak? Gue sih pesimis Ya, coba dulu lah kawan Agggah Usuk bener mukanya Nungguin lalatul kadar ya 牙 Eh... eh point tai Jangan lari kau ya Gue belum lari kok Kalau mau jadi komentator di TV aja, tai Iya, ya, iya, iya, iya.. Mari saçq Ada fungsi Ya, jangan lihat plis Dawn Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wagner Wabarakatuh Bang, ada kabar gembira ini Haa, begitu dong Jangan kabar buruk aja Apa ya, apa ya, apa ya Insya Allah, saya bakal dapat kenaikan gaji dan insentif Alhamdulillah Ya, tapi ada pula kabar buruknya, Bang Kenaikan gaji dan insentif bisa tidak akan pernah terjadi Kenapa bisa begitu? Gimana mau bisa? Lah Bang Jek sebagai pengurus RW Sibuk dengan mengurusin musola Ketimbang memperjumpul kenaikan gaji saya Oh, jadi ceritanya loh Sekarang dateng mau nomerin gue nih Ya, ya, ya Bang, abang tolonglah si Udin ini, Bang Abang kasih usul lah sama RW itu Untuk menaikkan kesejahteraan dia Begini, Din Ya, gue pahan banget, tapi bukan kayak gitu Pasti dimentahin urusan gue Din Gaji lo dan insentif lo Sebagai Pengabdi masyarakat Udah paling tinggi Di kelurahan kita Apa masih kurang? Mau minta gaji berapa lagi naiknya? Berapa aja? Asal tiga kali lipat Saya abis lo Soalnya dulu saya gak pernah bercanda, Bang Takut ku alat Bang Kasihlah hiburan sama orang miskin Macam si Udin ini Ya kan? Ya tinggikan gajinya sebenang Maka akan tinggi pula pengabdiannya Bang Kalau ada yang minta turun gaji boleh geleng-geleng Mau nolongin saya apa gak sih? Iya, iya, iya Minggu depan Gue bakal rapat sama pengurus RW Bang Agama mengajarkan Untuk bersegera dalam kebaikan Sekarang dong Bang Kenapa nunggu minggu depan? Demen banget sih nunggu nunggu da Oke Hari ini kita rapat mempengurus RW Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya harap ini betul-betul masalah yang penting Sampai saya harus menghentikan kerokan saya Ini penting Buat si Udin Hansip tercinta kita ini Pak RW Itu minta naik gaji Dan naik insentif Loh Kok kamu naik kat amat, Den? Baru sekali nemu bayi Sudah minta naik gaji Biaya hidup berat, Pak? Ya jangan diangkat-angkat, Oh, Den Nanti gepeng kamu Bagaimana menurut Pak RT? Lucu, Pak Sampai saya tertawa Lihat kan saya tertawa Woi maksud saya itu Permintaan saudara Udin ini Tentang naik gaji, bagaimana? Mengada-ada Bagaimana, Pak Bendara? Wajar, Pak Wajar bagaimana? Tadi yang T bilang Kas kita kurang melulu Wajar untuk ditolak Nah, kalau begitu Permintaan saudara Udin Ditolak Dengan kata lain Yang naik gaji Bulan ini Cuma Anggota DPR Ah, iya Begini Pak RW Pak RT Dan Pendara Ini kayaknya Ada yang pengen Disampaikan Namanya si Udin Tentang Isi hatinya Nah Dia minta naik gaji Saya yakin Punya alasan Yang cukup kuat Dipersilahkan Terima kasih, Bang Jack Lima tahun Saya mengabdi Dengan gaji kecil Ada yang Sebelas tahun Gajinya lebih kecil Dari lu, Din Saya menjaga lingkungan Dengan baik Buktinya Hampir setahun ini Gak ada yang kemalingan Kampung kita aman Bukan karena lu, Din Tapi karena Kemiskinan kita semua Cuman maling yang Kepepet aja Yang nyasar kemari Gak ada yang nongkrong Main judi Atau narkoba Itulah Yang dibilang Pak Hakim tadi Karena masyarakat kita Disini miskin Gak punya duit Jadi tidak bisa Main judi Apalagi beli narkoba Bukan, bukan, bukan Kalau menurut saya Bukan begitu Sebab Rata-rata Warga di kampung kita ini Masih memegang Teguh Ajaran agamanya Jadi yang namanya Judi Narkoba Gak bakal laku disitu Nah Kalau begitu Agamalah Yang melindungi Lingkungan kita Bukan semata-mata Karena kamu Den Kamu gak punya alasan Untuk minta naik gaji Atau Uang insentif Setuju Persis Bang Tapi ya mari Coba kita Disikusikan alasannya Siapa yang mau mulai Keluar PFT Mau mulai Nah Gara-gara bang Jack juga sih Pakai ngomong soal agama Akhirnya jasa saya gak kayak itu Ngomong kemampuan kampert itu Untung gaji saya gak diturunin Ya tapi seenggak-nggaknya kan Lu udah Berusaha memperjuangkan Nasib lu Gak cuman diem Itu bagus Apa artinya bagus Kalau gaji gak dinaikin Intensif dan gak ada THR Situ 30 ribu Ayo ngomong Cia-cia kalau berani Ayo ngomong Lagian siapa yang mau ngomong Lewat-lewat aja Teteh Teteh Lu jangan macem-macem Ini temen gue lagi sensitif nih Cici-cici Lain nih yang gak mau dikanggu Cici-cici 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 Ya Sago selama ini Gak pernah dianggap Surol Pada Hago siang malam Mempertaruhkan jiwa dan raga Demi kepentingan warga Iya Awak ngerti apa yang kau risaukan Bukan risau lagi Surol Gue burka Iya Awak paham-paham Selayaknya kau mendapat gaji Insentif Dan THR yang lebih tinggi Dari apa yang kau dapetkan sekarang Eh loh Katakan dengan jujur Selama gue bertugas jadi Hansib Pernah gak lu kehilangan motor? Belum Din Din-din tenang dan sabar Dan tak boleh sombong kau Pernah gak lu kehilangan mobil? Gak pernah Nah Itu karena gue menjalankan tugas dengan baik Kalo enggak Mobil sama motor lu udah hilang kapan tau Tetap Tapi itu bukan karena lu Din Ah Masih gak ngakuin jasa-jasa gue juga lu Ya Gue kan gak pernah punya motor Apalagi punya mobil Jadi apa yang ngilang Terus lu ngapain disini? Lu cuma nambah angka kemiskinan aja di kampung gue Lu juga miskin kan Din? Tapi gue Hansib Lu warga sibil biasa Pagi-pagi Sarap kali lu ya Lu ngelawan gue Din-din-din sabar Din Orang tua itu tak boleh kau kasar Astagfirullah Eh Odin Udah berani lu maki-maki gue ya Gue kan mertual lu Din Ya Allah Ya logi Kenapa gue jadi lu pak ya Awak pun lupa Din Sini-sini Sini Gue tamparin lu Odin sini Besok pak Besok sih mampir Besok Dasar mantu gila lu Bantu sarap Giliran gak punya rokok lu Minta sama rokok gue Astagfirullah Aladzim Kok gue lupa ya Si Udin mantu gue Dunia ini kerap mengecewakan Din Tapi bukan lantas kita harus menyalahkan Allah Ya kita saja yang tak terampil menjalani kehidupan ini Lu sendiri pernah nyalahin Allah Malah lu bilang Allah udah hilang Ya itu dulu Sekarang awak sudah menjalani kehidupan awak ini dengan ikhlas Eh Den Ibarat sinetron Den Ini hanyalah episode-episode panjang yang melelahkan Tapi sangat indah Ya kita jalani secara tawakal dan senyum manis Senyum lu sendiri aja gak manis Senyum manis itu ada dalam diri awak Ada apa istri awak itu Den Pasti habis dibentak-bentak kemai kunyak potrakan Kenapa dede sakit ade Masuk angin itu Alhamdulillah Alhamdulillah Tawakasi lu Anggap aja hidup lu ibarat sinetron horror Sekali terucap kata dan kita habisi dengannya Lumayan buat ngamburit Lo pikir gua gak tau dong Dalam pikiran lu Bomate tetep kaya bomate Eh Bonte ngomong apa Eh Ice Eh Ice Misala Apaan tuh Macar kapan-kapan jadi Jejejejejejejejeje jejejejejeje SO doit Al-Fatihah Al-Fatihah